Oke halo my dear apa kabar? Aduh sorry balik lagi sama Kurati disini dan aku mau unboxing lagi kartu oracle yang baru aku beli dan ini baru nyampe tadi ya ada pak pos yang nganterin oke dan aku beli ini di book depository ini kartu oracle tapi langsung aja aku langsung buka ya unboxing oke let's see karena penasaran banget oke so tadi ini dia sebentar the synchronicity oracle dan oke ini dia so aku singkirkan dulu wait a minute oke ya jadi ini dia ya kartunya the synchronicity oracle ya enrich your life with meaning by Ethan Ilveld ya kayak gini jadi aku langsung buka aja ya kepo banget nih wait a minute sorry agak savage oke aku bayar pajaknya ini murah 5500 tadi pak posnya nganterin kayak gitu oke sebentar nah ini dia the synchronicity oracle jadi nanti kartunya tuh unik deh ntar aku tunjukkan ke kalian Tara ini guidebooknya oke jadi disini ada nih tuh kayak ada simbol-simbol ya aku harus baca lagi karena ini agak sedikit unik banget ya harus dipelajaran lagi dan ini dia kartunya it's very nice very cute oke ini dia kartunya sebentar aku tunjukkan tunjukkan ke kalian oke the synchronicity oracle jadi dia bentuknya heksagram ya jadi kayak 1 2 3 4 5 6 ya kayak 6 gitu dan ya ini dia ini dia bagian belakangnya seperti ini oke bagian depannya seperti ini jadi dia kayak membentuk sebuah simbol mungkin bacanya agak sedikit susah but oke jadi kayak gini nih nih ada simbol badut ada simbol api ada simbol pentagram glasses ya ada lovers disini disitu jadi ya nanti kayak gini ada simbol kucing ya lucu ya kartunya oke kalau dibilang apa kartunya lumayan tebal aku suka disini ada arrow spana ada infinity simbol ada the sun ya disini kemudian ada yin dan yang jadi kayak gini di gambarnya oke dan aku suka banget lucu aku bakal pakai ini di next reading oke nih lucu 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 ini ada nih gambarnya lucu lucu gambarnya ya pada kucing ya dan ini gambarnya ada yang sama ya that's why ini namanya synchronicity oracle jadi cara bacanya itu bentar-bentar aku coba shuffle kartunya misalnya aku ngambil kartu yang ini kemudian coba aku ngambil sebentar sebentar oke ada kartu yang ini oke misalnya kayak gitu nah ini disini ada yang mana yang sama kayak gitu nanti kan kayak gini nih ini sama nih oke oke satu dua ini ada kartu as ya sama ya oke yang kembar jadi misalnya disini ada kartu as so aku harus cari dulu kartu as disini mengindikasikan apa oke let me show you disini ya kayak gitu as of heart ya kartu as oke nomor satu disini oke introduction sebentar oke the symbols oke as of heart oke erotisism romance water self-love spiritual awakening oke so aku lihat disini akan ada romansa ada love ada cinta yang akan hadir buat kamu mungkin seperti itu jadi kita akan melihat disini mana sih simbol yang sama that's why synchronicitynya ini sama disini atau mungkin misalnya disini ya ini ada kartu the moon ya disini juga ada the moon tinggal dicari artinya the moon itu apa nah seperti itu sih jadi tapi aku suka banget that's why aku beli ini it's kind of unique ya aku suka banget kartu unik-unik jadi aku koleksi ya seperti itu dan yep it's very good ya it's very nice dan card stocknya juga bagus simbol-simbolnya juga bagus kayak gitu ya ya dan ya tinggal memahami simbolnya lalu kita sinkronisitikan sinkronkan ya dan disini akan ada penjelasan nih oh mungkin ini pesannya buat kamu readingannya buat kamu yang begini seperti itu dan ya it's very cute lucu banget lucu banget kayak gitu ya ada yin dan yang disini ada the key jadi misalnya disini ada key nih disini juga ada key nah ini mungkin sama gambarnya kayak gitu ya ya entah ini mungkin dalam satu ini beda-beda ya gambarnya kayak gitu atau mungkin nanti kayak apa aku bakal pelajari lagi next ya tapi aku suka banget kartunya dan sangat unik sih menurut aku dan lucu gitu ya ini dia short reading short reading unboxing dan short review kartu The Synchronicity Oracle yang baru aku beli mungkin kalau kalian ingin beli kalian bisa beli di book depository cuman aku lupa harganya berapa ya seperti itu tapi ya mungkin kamu bisa nyari di website-nya atau apapun tapi aku cuma bayar pajaknya murah Rp5.500 so I hope you enjoy it thank you so much and bye-bye see you on the next unboxing thank you selamat menikmati